Timnas Indonesia lolos putaran ketiga, akankah Elkan Pagot dipanggil Sinteyong lagi? Timnas Indonesia melaju lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertanyaannya, akankah pelatih Sinteyong bakal kembali membanggir Elkan Pagot di Bobak selanjutnya? Timnas Indonesia menguncuk lolosan keputaran selanjutnya usai menggasak Filipina dengan skor 2-0 dalam lagam match day 6 grup putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno selasa 11 Juni 2024. Menjamu Filipina di SUGBK, Timnas Indonesia bermain impresif sejak awal. Skuad Garuda pun membuka keunggulan lewat gol indah Tom Hay di pertengahan Bobak pertama. Memasuki Bobak kedua, Timnas Indonesia menambah keunggulan lewat Sundoran Rizkerido meneruskan tenangan bebas Natan Coaon. Skor 2-0 pun bertahan hingga laga berakhir. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sekaligus memastikan satu tempat di Piala Asia 2027. Seiring kesuksesan ini, pertanyaan soal yang akan Bagot kembali mengemuka. Pasalnya, Bagot tak dipanggil Sinteyong ke skuad 2 laga pada Juni 2024 ini. Polemik Bagot dimulai saat dia tidak bisa memenuhi panggilan untuk membela Timnas Indonesia di Playoff Olympia de Paris 2024. Padahal, Bagot tidak punya agenda dengan klub dan diketahui sedang berlibur di Maladewa. Ketika ditanya soal alasan dirinya tak memanggil Bagot, Sinteyong memberi jawaban mengambang. Masalah akan Bagot? Mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot. Mungkin Bagot yang lebih tahu. Ujar Sinteyong. Berlaga di putaran ketiga, Sinteyong tentu saja membutuhkan kehadiran para pemain terbaiknya. Pasalnya, level lawannya akan dihadapi skuad Garuda jauh lebih tinggi. Berkaca dari dua laga melawan Irak dan Vietnam Juni 2024 ini, lini belakang Indonesia mengandalkan trio Riz Gerido, Jordi Ahmad, dan Justin Habner. Jordi Ahmad diganjar kartu merah di laga kontra Irak. Untungnya, Indonesia masih memiliki J.I.J.S. yang telat bergabung dengan skuad karena harus membela Venezia di Playoff Promosi menuju Serie A. Dalam skuad pilihan Sinteyong, sejatinya masih ada sosok Muhammad Ferrari. Kemungkinan besar, Sinteyong akan kembali memanggil Bagot untuk menggantikan pos Ferrari. Bagot sendiri berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League karena klubnya, Ipswich Town, sukses meraih tiket promosi. Meski demikian, bisa jadi kiraan Mekena selaku manajer Ipswich akan kembali meminjamkan Bagot ke klub lain di musim 2024-2025 nanti.